Kedua sepantasnya jika kehebatan seorang penjaga gawang sangat mempengaruhi kekuatan sebuah tim. Jaga gawang adalah posisi yang sangat penting dalam permainan, dan mereka memiliki peran yang krusial dalam menjaga gawang agar tidak kepopolat. Satu ini timnas Garuda tengah memiliki dua keeper berbakat yang sama-sama hebat. Ya, dialah Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Terdengar kabar mencuat persaingan di antara mereka, terlebih Hernando yang sempat menggeser posisi Nadeo saat punggawa Garuda menjemput tim nasa Argentina. Siapakah di antara mereka yang paling hebat? Mari kita bongkar. Perjalanan Karir Untuk mulai dari perjalanan karirnya, Nadeo Argawinata disebut-sebut mirip dengan keeper Chelsea Kapa Ari Zabalaga. Keeper Bali United ini merupakan pemain kelahiran Kediri Jawa Timur, yang lahir pada 9 Maret 1997. Nadeo memang sudah menyukai sepak bola sejak masih kecil. Ya, bahkan belajar sepak bola di SSB macan putih dan sangat disipui dalam berlatih. Saat belajar di SSB, Nadeo rupanya berposisi sebagai penyerang. Namun karena memiliki postur tubuh yang tinggi, yakni 187 cm, akhirnya pelatih memasangnya sebagai keeper. Setelah berlatih di SSB, Nadeo Argawinata akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bermain bersama Pelsi Kediri U21. Setelah itu dirinya dipanggil untuk memperkuat Borneo FC sejak 2015 hingga 2019. Akhirnya bersama Timnas Indonesia bermula sejak 2015. Pada saat itu, Nadeo bergabung bersama Timnas Indonesia U19, Asuhan Fahri Hussaini. Kemudian, ia mendapatkan promosi untuk bermain di Timnas Indonesia U23 di bawah Asuhan Indra Jafri pada SEA Games 2019 di Filipina. Enggak penampilannya yang gemilang, Nadeo akhirnya direkrut oleh Bali United pada 2020 yang dipercaya untuk menjadi kibar Timnas Indonesia Senior pada Piala AFF 2022. Dagan kiper muda Hernando Ari, sosok yang punya postur 177 cm ini, merupakan pemuda kelahiran Semarang 27 Februari 2002. Perkenalan Hernando dengan sepak pula lantas terjadi saat dia duduk di kelas 1 SD. Seperti posisinya sekarang, mirip dengan Nadeo, dulu Hernando bermain sebagai seorang penyerang. Kemudian ketika menginjak plus 3 SD, dia berpindah posisi menjadi kibar. Karir profesional Hernando dimulai ketika dia bergabung dengan Persebaya Surabaya Junior pada 2018. Hernando tampil di Elite Pro Akademi Liga 1-16. Di tahun tersebut, Nadeo Hernando mulai mencuri perhatian usai tampil api bersama Timnas Indonesia U-16. Yang dipanggil oleh pelatih Fahri Hussaini dan berhasil membawa Indonesia juara Piala AFF U-16 2018. Namun, Hernando kembali dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U-18 di ajang Piala AFF U-18 2019. Nadeo berhasil membawa Indonesia meraih posisi ketiga. Setelah berbagai pengalaman dan penampilan apik yang ditunjukkan, Tentuk yang kini berusia 21 tahun tersebut mendapat kepercayaan dari pelatih Persebaya Aji Santoso waktu itu hingga kini. Prestasi dan Aksi Penyelamatan Nadeo Argawinata tampil gemilang saat menjadi penjaga gawan Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2020 di Singapura. Pemain Bali United tersebut terbukti mampu melakukan sederet penyelamatan oke yang membuat namanya dieluk-elukan sebagai pahlawan Timnas Indonesia. Tiga Aksi Nadeo Argawinata dibawa Mister Gawang Timnas Indonesia mendominasi daftar video penyelamatan terbaik pada ajang itu. Dalam video berdurasi hampir dua menit tersebut, ditampilkan tujuh penyelamatan gemilang para keeper selama Piala AFF 2020. Dari tujuh penyelamatan tersebut, tiga diantaranya milik Nadeo. Yaksi Nadeo yang masuk dalam video kompilasi tersebut terjadi dalam laga semifinale kedua. Penyelamatan pertama Nadeo yang ditampilkan adalah ketika keeper Bali United itu mementahkan peluang Hafiz Nur saat berlaga melawan Timnas Singapura. Potongan geci perlangan kedua dari pria kelahiran ke diri itu adalah ketika menepis tembakan bebas Sahdan Sulaiman. Yang ketiga bisa dibilang merupakan momen penentu langkah Indonesia melaju ke final pada laga semifinal Nadeo Tafil sebagai pahlawan. Setelah berimbang satu-satu di leg pertama, Nadeo menggagalkan penalti Faris Ramli di penghujung waktu normal leg kedua. Kau dua-dua saat itu, dan Indonesia akhirnya menang 4-2 di pabang ekstratang. Di sisi lain, Swargaruda dalam mengarungi laga FIFA Match Day lalu melawan Argentina sungguh mengejutkan publik. Hal ini dinilai menjadi titik balik bagi keeper muda Ernando Ari. Bagaimana tidak, yang berhasil menggeser posisi San Sengior Nadeo dalam mengikuti laga? Ya, Ernando Ari memiliki prestasi dengan memiliki beberapa trofi yang tentu saja memberikan dirinya semakin harum di dunia olahraga. Medali perunggu bahkan hingga medali emas. Berernando Ari Sutaryadi telah memiliki trofi medali perunggu di Seagulls pada tahun 2021. Sementara itu, ia berhasil memperbarui medalinya menjadi medali emas pada Seagulls 2023. Selain itu, Ernando Ari juga dikenal dengan pengalamannya menggagalkan penalti. Hal itu tercatat dalam aksinya di beberapa laga. Jauh sebelumnya, pada tahun 2018, karena masih berseragam U16, Ernando Ari menjadi pahlawan kemanangan setelah berhasil menggagalkan tendangan dua pemain Thailand pada babak adu penalti. Selanjutnya pada ajang Seagames 2021, Ernando kembali menepis tendangan dua pemain Malaysia dalam perebutan medali perunggu. Baru-baru ini menjalani laga final VLA FFU 23-2023 kontra Tim Nans Thailand. Pada menit ke-34, Ernando Ari berhasil melakukan penyelamatan terhadap penalti Nguyen Kuok Viet. Walaupun akhirnya, Tim Nans Geruda gagal memperoleh kemenangan, dan Ernando Ari sendiri gagal saat berpeluang menendang bola kegagong Vietnam pada adu penalti. Meski begitu, Ernando Ari mendapatkan semangat dari warganet setelah pertandingan dimenangkan oleh Thailand dengan skor akhir 6-5. Pasalnya, warganet melihat statistik alpik Ernando Ari yang telah banyak melakukan penyelamatan selama pertandingan final itu berlangsung. Nah, itulah tadi perbandingan prestasi hingga aksi-aksi penyelamatan kedua keeper handel Tim Nans Indonesia. Menurut kamu mana nih di antara mereka yang paling hebat? Tuliskan jawabannya di kolom komentarnya, guys. Have a nice day! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton